sami-sami percakapan kita kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten YouTube jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini plipon masih Hai boton ajeng pangkut tombak tanya terus hop poes ini takok Niki sambandiran aku yo maksud ini omongnya malu bertanya tersesat di jalan kan kalau kebanyakan bertanya terus jadi Nopo Hai dan ini kenyih tapi bener kan orangnya salah eh oke lanjut apa yang mau ditanya udah nyampe Hongkong belum tanya dari tahun kemarin loh ceritanya gini gini tonikan ini tombak lah pasporan wis jadi toh terus lah duit ya wis mlebu Hai lah posisi sekarang kan kalau lewat hongkong kan sulit tombak Hai lah kata dia tuh kata dia mau dilewati makau tapi kan di makau itu kan katanya mau dicari in dan bisa emang apa bisa tombak bisa maka enggak perlu bisa kalau nyampe makau langsung dapet visa on rifle sama seperti di Hongkong kok enggak maksudnya kalau nyari visa buat kerja ke Hongkong itu di maku emang bisa enggak bisa 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 justru kalau makau itu sampai nyampe sono nanti sampean kalau memang memang ada yang sudah ada yang bawa atau sampean kenal agensi yang di makau nah nanti kalau memang sudah deal job dek sono bisa proses sambil nunggu visa jadi enggak ada masalah kalau di Hongkong itu baru agak sedikit mengkhawatirkan sedikit harapan untuk dapat job tapi kalau di makau sampai orangnya lincah kalau seandainya sampai orangnya lincah itu kemungkinan besar peluangnya itu untuk dapat job itu itu banyak karena di makau itu bisa turis cari kerja itu bisa enggak kalau masalah masuk makau itu enggak perlu hindu bandara sebenarnya Mbak ya boten usah Mas kan alasannya apa jalan-jalan mau judi kayak gitu no kan makau negaranya negara judi tinggal sampean mau visitor tinggal ya tinggal beli tiket ya mbak tiket PP harus wajib itu ya soalnya kan namanya turis itu kan sampai harus ada berangkat ke makau dan baliknya ke Indonesia lagi kayak gitu kalau sampai enggak mau kemahalan jadi sampai intinya lihatin aja nanti dari makau terus dioper makau Malaysia atau makau Singapura itu kan lebih murah gitu tiketnya yang penting sampean ada jadwal keluar dari makau Enggak lo Mbak maksud saya yang saya tanyakan ini gini ming-mingnya itu kalau udah cari visa di makau tapi buat kerja ke Hongkong emang bisa gini loh Mas Mbak gini loh mak Hongkong itu Hongkong itu untuk cari kerja itu enggak mudah bagi cowok kalaupun ada itu harus melewati PJTKI di Indonesia tidak ada istilah turis ke Hongkong cari kerja dan prosesnya nunggu visa di Hongkong itu enggak ada jadi yang namanya turis itu ya jalan-jalan ke Hongkong tapi kalau turis cari kerja boleh kalau dapat prosesnya tetap melewati harus pulang Indonesia karena prosesnya sama semua harus tanda tangan kontrak kontrak itu kita harus daftar ke desnaker kita dimana kita dilahirkan kayak gitu ya kita harus datang ke desnaker laporan ke desnaker kalau kita kerja ke Hongkong lewat PT ini kayak gitu terus agensi Hongkongnya lewat agen ini itu itu proses pertama yang kedua nanti kalau daftar ID online nya udah keluar baru PT akan apa atur jadwal sampean untuk UJK dan medikal kayak gitu terus nanti nunggu visa visa sudah turun baru sampean di proses untuk PAP terus proses jadwal penerbangan itu adalah prosedur kalau kita mau kerja ke Hongkong baik cewek ataupun cowok tapi kalau sampean TAPA nggak mulek kayak pengen kerja naik Hongkong secara resmi nggak ada prosedur seperti itu terkecuali kalau ilegal monggo nggak usah tanya ke kita gitu loh ngomprong nih kono ya ya no ngeriur atau mbak ngomprong lagi pak? lapo ngeriur nongkrong maling baru ngeri dikepui kalau cuman ngomprong ya nggak ngeri no ha? sekarang kan gini ini saya ceritakan gini loh maksud saya saya tahu maksudnya proses maka itu kayak gimana interview bahasa Mandarin bahasa kantonis yang kalau bisa bahasa Mandarin itu bukan ya Insya Allah udah dapat kerjaan sedangkan saya kemarin kan udah ngasih duit tuh mbak sama yang mau bawa itu ya total-totalnya kurang lebihnya ya tiga puluhan juta lah ya terus nah maksud kan kalau mau dilewatin Mako kata dia kan kalau lewat Mako ntar kamu bisa resmi kerja di Hongkong nggak kaburan yang saya pertanyakan itu emang bisa mbak bikin visa ke Mako buat kerja ke Hongkong itu kan nggak bisa tuh mbak sampein itu loh udah ngeluarin uang ngeluarin uang itu sampein harus tanya detailnya kesono jangan ke kita terkecuali kalau sampein belum mengeluarkan uang tanya boleh sedetail itu uang sampein sekarang uangnya udah keluar dikasih sama yang bawah aku tahu persis sampein itu tanya sama Bojoko dari bulan-bulan lalu hampir tiga empat bulan yang lalu banyak tanya ke Bojoko sampai saya gini Mbak percayanya gini kalau masalah duit itu itu kan masih saudara juga yang pertama yang kedua dari adiknya dari anaknya dari keponakannya akan kerja di Hongkong semua percayanya saya itu monggo silahkan dicoba nanti kalau udah nyampe Hongkong kasih kabar ke kita mudah-mudahan sampein diberi jalan yang benar nggak tersesat nggak kapusan nggak 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 menyesal kayak gitu loh harapan kita tuh seperti itu percuma kalau sampein ngomong ibaratnya ngomongnya banyak panjang kali lebar karena apa aku aku sendiri nggak mau nggak mau suudon karena apa sampein sudah mempercayakan ngasih uang ke saudara sampein orang yang sampein kenal aku nggak mau suudon pikiran yang buruk sama orang yang sampein udah kenal yang mau membawa sampein ke Hongkong kayak gitu loh jadi kalau sampein sudah siap dan bersedia dan sudah ngasih uang ke orang yang sampai sudah percaya ya sudah lanjutkan perjuangan sampein sampai sampein bener-bener ke Hongkong antara sampein itu bisa atau tidak nanti dibawa ke Makau terus habis itu proses ke Hongkong itu apakah benar apakah bisa atau tidak ya sudah pasrahkan semuanya sama orang yang sudah sampein kasih uang itu aja aku nggak mau menjadi beban pikiran sampein karena apa ucapanku sama cara berpikirnya orang yang sampein percaya dengan ngasih uang itu belum tentu sama kayak gitu loh Mas iya bener makane aku nggak mau jadi komplikated sampein kayak gitu loh merusak-ngerusak pikirannya sampein terus Mbak misalkan gini ya Mbak saya kan sudah misalkan nanti udah berangkat buat Makau saya kan posisinya kerja di Hongkong ya nanti suatu saat saya pulang itu kena backlist nggak masuk Makau lagi Mbak enggak lah selama sampean enggak set nggak sampai overstay kalau sampai overstay terus sampein punya kriminal itu baru biasanya ada masalah nanti tentang mungkin ada backlist atau mungkin ada surat merah kayak gitu tapi selama sampean nanti dikasih bisa mungkin 30 hari jadi sebelum 30 hari sampai sudah meninggalkan Makau itu ya otomatis baik-baik saja masuk masuk Makau lagi masih bisa nanti ya bisa selama sampean tidak overstay atau sampean tidak punya catatan kriminal di Makau itu masih bisa dan semua kebijakan-kebijakan di imigrasi bisa masuk atau tidak itu dipend on kayak gitu loh tergantung petugas imigrasi karena apa yang bisa ngasih diizinkan masuk atau tidak itu hanya petugas imigrasi kayak gitu masih Hai 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 kerjanya ngongkongnya kesel orang mbak yo kesel jenis kerja turutok lo yo kesel mas Hai yo mbak 2 skadung lepuh yo dilakoni lah yang penting sampai akeh sholawate mudah-mudahan orang ketipu gitu loh mas yo leh kenapa Hai masak mau nipu saudaranya sendiri apa yuk mentolok banyak yang seperti itu hai 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 yo leh jenis titipu bene serangnya harus hingga uri baik nah leh sampean segitu wis sampean tinggal jalankan karena apa semakin bisa ikhlas itu akan semakin berkah kayak gitu loh hai 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 sampean rencana kapan ke Makau ke Hongkong ngomong-ngomong kaya entut hai hai ikh paspolis mbak terus eh 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 kotak masalah gagal sukses di mana pun tempatnya kalo kita nggak bisa memanage ya memanage bahasanya itu kalau kita enggak bisa mengatur keuangan di mana tempatnya itu akan bisa dibilang gagal kalaupun di Indonesia kalau kita gemati ya otomatis itu Pak enggak hasil apa sih yang buat gagal pasti perempuan kalau di Indonesia mungkin hasil Mbak banyak sumbangan kalau di Indonesia Mbak, kunjungan ya sampean golek omah naik tengah sawah sehingga duit tonggo mas kerja sedino kunjungannya loruh sedino ini gaji piron yang ngindu satu sawah kagetan makannya makannya dan Rene Dajjal, kita buktikan nanti tinggal sampean nanti nyampe Hongkong, kabar-kabar terus kita ketemu konten, bagaimana perkembangan kehidupan sampean di Hongkong Dati preman eh kok Dati preman Dati Opo maksudnya kerja apa gitu loh kerja apa di Hongkong jadi kan biar bisa sharing-sharing kayak gitu enggak Mbak enggak Mbak ini mohon pertimbangan lagi ya sayang Mbak bukan ini bukan menginterogasi enggak enggak mau nyari gini enggak kalau peperan itu kalau kita penjara enggak Mbak penjara noh mau melanggar namanya peperkan enggak boleh kerja terkecuali kalau sampean bohong aku enggak kerja tapi kalau ketangkep basah ya sudah selesai sampai disini hidup Anda deportasi dihukum Mbak ngapain dihukum kurang penggaya nah ya paling diinterogasi kenapa kok kamu sampai bekerja terus habis itu nanti di penjara dulu baru dipulangkan dan itu bisa dibilang baik please ya terus gini pencernaannya lagi ya misalkan saya bagat ini kan hidupnya ngongkong nanti disana kalau ketangkep misalkan saya kerja ya nah saya kan bagusnya lewat mako kan Mbak tapi nanti kalau misalkan saya ke mako lagi jungking itu jungking apa namanya judking judking longkong lagi bisa enggak itu Mbak depend on imigrasi tergantung sama petugas imigrasi banyak yang bisa ada juga yang enggak lolos ya yang saya sayangin kan itu enggak duit enggak masuk sedangkan saya bahasa menjari itu menguasai ngapain saya lewat mako kok nyari kerja di hongkong turun ikut interview kan cari kerjaan lebih lambang dilakoni dulu enggak usah banyak pertimbangan enggak usah banyak penyesalan orang sampai udah ngeluarin uang 30 juta kok banyak pertimbangan wis dilakoni aja jalani aja kakek mikir enggak nyampe enggon omat malayan maka nih golek-golek buju enggak kakek mikir di sini mau nyambut maksudnya ya sudah kalau sudah punya istri tuh gak usah bingung minta doa restu dari istri terus nanti kalau udah nyampe hongkong kalau udah nyampe makau itu ojo sampai menyakiti hati perempuan kasarannya ojo dolanan uang wedok kayak gitu loh karena kalau seandainya kita menyakiti istri ya tau sendirilah udah enggak kayak gitu mbak yang dulu kan saya di taiwan itu buat pengalaman mbak makanya sampai di taiwan rakasil kobol-kobol duin tek buat pengalaman apa kegagalan kan motivasi buat kita melengkai ya oke pokoknya semangat aja gak usah bingung gak usah bimbang melangkah itu yang pasti gitu loh pasti gitu loh jadi rezekini sampai teko yakin pasti melangkah itu bingung rezekini teko ini bingung gak ngon loh mas santai loh dilakoni orang sampah udah ngeluarin uang sebanyak segitu kok oke tak tunggu diongkong wis oke siap sami-sami oke mas tak makan dulu ya matur lho ini kan wosik loh mbak wih aku lo wosu aku mas ya saman percaya orang tak rasain untuk kunjungannya dong nah yong ngono bersyukur matur suwun aku yuk saya lo wosu tak ma mbak siap mbak matur lho mbak oke sami-sami siap assalamualaikum iya siap assalamualaikum oke teman-teman mau ke hongkong aja mulek kayak ntut tanya seribu kali oke gak apa-apa kita jawab seribu kali tapi tinggal kita tunggu aja nanti kalau nyampe hongkong maunya jadinya seperti apa oke kita makan dulu dan see you in the next video bye bye